Di acara himpunan keluarga Maluku Keputara, saya datang khusus untuk membela King Saiful Jamil. Saya minta Bang King Saiful Jamil untuk ikhlas dan sabar, karena dia telah melewati ujian, jangan sampai kandas gara-gara mulut-mulut rusuk, mulut-mulut curang dan mulut-mulut orang-orang yang punya kekembadian tidak baik. Kalau masalah Bang Ipul memiliki masa lalu memang benar, dan Bang Ipul ini sudah menjalani hukuman, dan sekarang dia memulai karir politik, dan sudah dibina, dilapas. Salah benar itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang menghukum bukan manusia. Tapi sebagai warga negara yang baik, dia telah menjalannya. Jadi Bang Saiful berpikir anjing menggonggong kapila berlalu. Bagi mantannya yang memang kemarin ajak, tetangganya ketua RT aja dia hajar kok. Apalagi namanya mantannya? Karena kalau menghajar Bang Ipul jadi top orangnya. Siapa aja yang menghajar menjelekin dia jadi top. Nah makanya, saya bilang Bang Ipul, hadapi dengan senyuman. Justrunya ujiannya gitu. Dan begitu Bang Ipul sabar, masyarakat akan memberi simpatik, dan mulut-mulut bawel, mulut-mulut comel itu akan rontok. Karena dia sudah punya sanksi, dan dapat sanksi moral. Se-Indonesia sudah tahu bahwa mulutnya orang itu kurang ajar sama ketua RT. Apalagi Bang Ipul. Apalagi Bang Ipul. Jadi Bang Ipul, tidak usah takut. Tuek aja. Mau dia kasih kalau perlu, kalau ada foto adegan ranjangnya dengan Bang Ipul, mau dipamerin, mau disebar-sebarin, Bang Ipul tidak peduli. Kenapa? Karena yang namanya mantan kalau sudah membuka masalah di dalam itu sudah tidak benar. Dan dia apa kepentingannya? Bang Ipul tidak nyerang dia. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya bermasalah, suka laki-laki, kemudian mantan saya begini-gini, ngapain ngomong seperti itu. Ya kan? Bang Ipul ini adalah cocok gara-gara Bang Ipul bilang sejak Bang King Ipul namanya berubah King Saipul Jamil, banyak rezekinya. Jadi orang juga pengen nempel bagi King Ipul. Mudah-mudahan dapat rezekinya juga. Jadi di ikhlas kami. Jadi terserah. Hey Dewi Persik, kamu itu sudah mantannya ini, King Ipul. Jadi tidak usah lagi ngomong-ngomong masalah lu mau mempamerik. Itu sudah rahasia umum. Tanpa kau sebar-sebarin buruknya, Bang Ipul sudah menebus keburukan itu dengan hukuman. Dan sudah dijalannya. Sekarang Kang Ipul adalah manusia yang normal kembali, yang sudah dibina dari lapas, dan dia lagi menikmati kebahagiaan telah menempuh. Sedangkan kalian mungkin selama ini belum terungkap dosa kalian. Belum merasakan lagi penjara yang pedih. Dan kalian hina-hina lagi. Dewi pernah dipenjara ya? Dulu pernah dipenjara juga gak dihina-hina sama Bang Ipul. Nah itu luar biasa. Saya hormat sama Bang King Ipul. Tenang aja. Ini ujian. Makin dia mengoceh, makin kelihatan kelasnya. Nah, pribadi kalian itu berbeda. Kenapa saya berada memiliki King Ipul? Karena saya tahu beliau adalah orang yang rendah hati. Jangan terpancing, saya katakan. Oke. Nah ini Bang Pondang ini adalah pengecara yang mengurus syarat-syarat untuk maju ke politik. Nah akhirnya nanti apakah kalian berdua di sejarah calon anggota DPR RI dari Dapil mana kita nantikan, itu tergantung KPU. Tapi Ipul telah menjalani dan melewati masa-masa biar ditahan. King, kemarin Mami DP saat ditanya, kau bawa komentar, kata ini kasus lama. Gimana, King? Kau kecewa gak sih dia ngomong-komen dikasih? Saya komentar gak nih emang pahat? Sedikit, sedikit geng Ipul. Menjak sana ya. Dia bilang apa? Kasus lama. Iya ini kasus lama, gak perlu diketongkit. Intinya dia gak mau merespon. Dia kan salah dia. Dia pak. Dia bikin konten. Pakai nyebut mantan suami. Kalau mantan suami itu kan yang resmi kan gue. Ya kan? Yang lain gue gak tahu. Kalau dia menyebutkan nama secara spesifik, gue gak akan, gak akan, apa namanya, gak akan speak up kayak gini. Gak akan tersinggung. Salahnya dia gak nyebutin nama mantan suami. Namanya. Cuma bilang mantan suami lah. Kan gue mantan suami. Dari gue dong. Gitu. Jadi seperti Bang Farhat. Ya udah. Pokoknya, saya ikhlas aja. Ya kan? Dengan, dengan tuningan-tuningan, fitnahan. Saya menganggap itu adalah fitnahan ya. Karena Alhamdulillah. Saya bilang tadi. Selama saya menjadi suaminya dia. Ya. Saya sudah jujur. Saya siapa. Saya bagaimana. Ya kan? Dan dia menerima. Dan dia mau jadi istri saya. Mau nyalain siapa? Tiba-tiba di kemudian hari. 15 tahun kemudian dia mengungkit-mungkit. Ya kan? Saya gak tahu ini. Apakah dia pura-pura amnesia. Apa yang memang dia mau cari. Mau cari panggung. Nyenggol-nyenggol mantan suami. Ya kan? Justru kayaknya dia yang mencari panggung. Karena dia menyebutin mantan suami. Nah. Ya kan? Kan salahnya dia gak nyebutin nama sih. Oke. Dia cuma hanya bilang mantan suami. Ya kan? Yang dia bilang. Kelakuannya mirip kayak suamimu. Nah, gue sebagai salah satu mantan suaminya yang merasa tersinggung. Karena apa yang dia tuduhkan tidak benar semua pada saat gue. Jadi suaminya sih dari persik ini. Oke. Dan dia. Begitu gue keluarkan peluru-peluru gue. Ya. Tadinya bahkan guys. Dia gak mengakui. Kalau gue itu katanya gak pernah sama sekali menyentuh dia. Nah, dia tuh gimana? Makanya. Begitu gue ceritakan. Ya. Begitu gue ceritakan bahwa gue pernah ngapain. Sama dia sama jadi suami. Ya kan? Melayani dia hampir tiap hari. Ape gempor nih. Ya. Ape gempor. Ya. Dia keluar. Kalau gak lima kali keluar dia gak mau. Bingung kan? Semuanya benar semua. Bahkan mohon maaf nih. Gue bukannya buka aib. Ya kan? Bang Ibu laki-laki berkasah. Amin. Ya kan? Jadi bahkan sebelum kita berumah tangga pun kita pernah melakukan dosa bersama. Sebelum jadi suami istri pernah melakukan dosa bersama. Dan setelah kami bercerai. Kami pun tetap melakukan dosa bersama. Apakah itu suami yang tidak pernah menyentuh istri? Makanya saya gak terima. Makanya salah dia. Dia tidak menyebutkan nama. Kalau anda mau menyerang salah satu mantan suami anda. Sebutlah namanya. Ipul. Anda. Apa Aldi. Karena kan mantannya Dewi ada tiga. Jadi kalau sebut dengan kata mantan suami ya salah dia lah. Bang ini justru paling diurking. Ini kamu yang dianggap pancos ya. Gara-gara kamu bilang kan? Galak itu ya itu gimana King? Galak gak apa-apa? Katanya King kan bilang Dewi. Mbak Dewi galak. Ya bukan galak. Kenapa kau bisa ngomong galak? Karena dia itu. Awalnya dia pansos sama gue. Nyebutin nama mantan suami gue mirip sama mantan laki lu. Melisa. Di konten dia. Kalau ada kayak gitu yang pansos si HP. Nyeh. Kalau kecuali dia gak nyebutin nama mantan suami. Tiba-tiba gue ngomol kan aneh. Gitu. Oke gitu aja ya guys. Pokoknya. Masa lalu rumah tangga gue. Kecewa gak sih King? Gue kecewa banget. Gara-gara ini kamu jadi diungkit masalah. Jadi diungkit. Sebenarnya diungkit juga gak nyambung ya. Gak gak nyambung. Kalau diungkit gak gak nyambung. Gue sama Dewi berakhir rumah tangga 2009. Gue punya kasus setelah gue. Punya istri gue yang kedua meninggal. Baru gue ada kasus lain. Jadi ini manusia ini dia udah kehabisan senjata. Dia menyakut pahutkan dengan kasus 2016 gitu loh. Seperti itu. Yang jelas gue adalah pada saat gue jadi suaminya dia. Suaminya Virginia. Insya Allah gue laki-laki normal. King ini kan masalah. Ini bisa gak sih kira-kira ini disesankan dengan musyawarah gitu King? Kalau mau musyawarah, gue mau ngajak ini. Bapak Dewan kita. Aku tuh pengalaman bidang-bidang begini. Jadi apa bang? Baik atau? Pengalaman jadi teman biasa. Jadi musyawarah atau gimana nih? Jadi musyawarah dulu atau gimana nih? Gak apa? Orang yang susah musyawarah. Dengan ketua RT aja susah musyawarah. Gimana? Udahlah. Biarkan waktu berlalu, biar ketip angin gitu. Hilang. Oke. 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 Eh King Evil katanya mau meraju.